Ayam Bangkok sudah sangat familiar sekali di kalangan pecinta ayam aduan di hampir seluruh penjuru tanah air. Sesuai dengan sebutannya, Bangkok. Ayam ini merupakan ayam yang berasal dari negara Thailand yang telah diakui memiliki kualitas bagus sebagai ayam petarung, serta memiliki sifat yang dapat bertarung sampai mati, serupa dengan ayam liar yang sanggup bertarung demi mempertahankan daerah kekuasaannya. Awal mulanya ayam Bangkok masuk di Indonesia berasal dari kota Tuban, Jawa Timur. Ayam ini diperkenalkan pertama kali di tanah air. Tidak jelas siapa yang pertama kali memperkenalkan ayam Bangkok asal Thailand ini. Namun yang pasti, hingga saat ini ayam Bangkok telah menyebar ke seluruh Indonesia dan begitu populer di kalangan pecinta ayam. Berikut ini beberapa jenis ayam Bangkok yang masih ori tanpa hasil silangan. 1. Ayam Bangkok Wairing Cirinya warna dasar hitam dengan bulu rawis dan ekor berwarna kuning kemerahan. Mempunyai mental tanpa menyerah, pukulan sangat akurat dan keras, teknik bertarung unik dan tidak membosankan, sulit dikalahkan oleh berbagai jenis ayam petarung lain, derajat warna bulu tinggi, harganya relatif mahal, karena ayam ini termasuk jenis ayam hias. 2. Ayam Bangkok Wangkas Cirinya warna dasar hampir sama dengan wairing, yaitu kuning kemerahan. Memiliki bentuk tulang yang bagus, dapat dijadikan ayam hias atau laga, menurunkan genetikan warna yang kuat, ayam ini akan semakin bagus jika dibibitkan. Mental berkelahi amat dapat diandalkan oleh pemilik, karakteristik khas berkelahi dengan mayoritas dongkrak, bongkar sayap dan pukul samping, warnanya amat beraneka ragam dan bagus bila disilangkan dengan betina warna hitam rawis, lurik dan wairing kuning. 3. Ayam Bangkok Lawu Cirinya warna dasar abu-abu. Bangkok Lawu adalah jenis ayam bangkok yang mempunyai kecerdasan, memiliki strategi perang yang luar biasa, seperti mengatur serangan kapan akan menyerang dan kapan akan bertahan. Dengan pukulannya yang keras dan karakternya yang tenang namun cerdas akan membuat ayam ini ditakuti oleh lawannya. 4. Ayam Bangkok Glorok Cirinya warna dasar bulu bertotol atau berbintik, dari kumpulan berbagai warna, seperti hitam, merah, dan putih. Memiliki teknik bertarung yang sangat mempuni dari kecepatannya dalam bergerak. Mampu dengan baik menahan dan menangkis serangan lawan yang sangat berbahaya. Pantang menyerah, karena memiliki mental baja, sehingga ia dikenal sebagai ayam yang sangat pemberani. Sulit terserang penyakit karena memiliki daya tahan tubuh yang sangat baik. Walaupun kadang terserang penyakit namun proses penyembuhannya sangat cepat. Mempunyai pukulan yang tidak terduga saat bertarung, hal ini dikarenakan jenis ini pandai dalam mencari celah. Dalam pukulan taji jenis ayam ini dikategorikan unggul, dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa pukulan tajinya adalah pukulan maut. 5. Ayam Bangkok Jeragem Merah dan Hitam Kumbang Ayam Bangkok Jeragem Merah mampu bergerak lincah, cepat ketika adu ayam. Pukulan ayam ini sangat keras dan mematikan lawannya. Bukan cuma manusia saja yang cerdas, ayam Bangkok pun dikenal punya tingkat kecerdasan yang oke, sehingga membuatnya lebih unggul ketika bertarung. Ayam Bangkok Kumbang Hitam ini bisa dilihat dari segi pukulannya, pukulan ayam kumbang hitam ini sangat kuat, serta bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Selain itu, ayam Bangkok Kumbang Hitam ini juga mempunyai tingkat akurasi yang sangat tepat dalam melakukan berbagai serangan. Banyak para sobat pemain ayam ini yang setuju bahwa jenis pukulan dari ayam Bangkok Kumbang Hitam ini lebih kuat dibandingkan dengan jenis ayam petarung lainnya. 6. Ayam Bangkok Jali Cirinya warna dasar bulu belirik yang merupakan campuran beberapa warna bergaris-garis kecil atau juga terlihat seperti bintik-bintik. Ayam Bangkok Jali memiliki keunggulan dalam gaya tarung. Dalam hal bertarung ayam jenis ini cenderung maju menyerang dengan pukulan, pukulan yang sangat keras dan cepat. Ayam Bangkok Jali sangat cerdik dalam mencari celah untuk menyerang dan sangat lincah melancarkan pukulan dari segala arah. 7. Ayam Bangkok Putih Cirinya warna dasar bulu putih bersih, ditakuti lawan, menimbulkan kekacauan dalam aduan, membuat ayam juara jadi letoy, sulit terkena pukulan, membawa keberuntungan bagi pemiliknya, karena dipercaya menjauhkan pemiliknya dari bala dan mara bahaya. Tidak sedikit orang banyak memelihara ayam Bangkok Putih ini karena dipercaya juga membawa keberuntungan, dan ayam ini juga termasuk dalam jenis ayam hias. Jadi harga jual ayam Bangkok Putih terbilang cukup mahal. 8. Ayam Bangkok Widow Ayam Bangkok Widow memiliki gaya tarung yang sangat lincah. Dalam pertarungan, ayam Widow mempunyai pukulan keras yang sangat tepat sasaran. Sehingga ayam Widow selalu menumbangkan lawannya cukup dengan beberapa pukulan serangan saja. Ayam Widow memiliki keistimewaan karena bisa saja mematikan lawannya saat melakukan pertarungan. Ciri-ciri umum ayam Bangkok adalah Ukuran tubuh besar dan terlihat tegap berdiri hampir sekitar 90 derajat dan bagian dada terlihat gagah. Warna bulu beragam seperti yang sudah dijelaskan di atas. Mata terlihat cerah, leher panjang, jengger berbentuk rus dan pial pendek dan berwarna merah, paru panjang dan tebal berwarna kuning, kaki terlihat bulat, kering, dan sisik rapi berwarna kuning, bobot dewasa pejantan bisa mencapai 2,5 hingga 4 kg. Banyak lagi jenis ayam Bangkok lainnya, namun di video ini hanya menjelaskan beberapa ayam Bangkok yang belum dikawin silangkan dengan ayam lainnya, atau masih ori ayam Bangkok. Jika kalian mencari ayam Bangkok pahoi atau yang jenis lainnya, jenis ayam pahoi tersebut sudah hasil kawin silang dari jenis ayam Bangkok dengan ayam hoitrat. Jadi jika kalian ingin mencari ayam Bangkok yang masih ori atau ayam Bangkok asli, kalian bisa mencari jenis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jangan sampai kalian salah pilih jika ingin memilih atau membeli ayam Bangkok di pasar atau di rumahan. Terima kasih sudah menonton sampai habis, jangan lupa ditekan tombol like, subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!